Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kita ketemu lagi bersama saya Halo tutorial, channel untuk para mekanik pemula dan juga buat teman-teman yang suka otak-atik motor pendaraannya sendiri bisa juga oke untuk teman-teman, untuk kali ini saya akan memberikan tutorial untuk pemasangan duduan lampu untuk motor RG untuk duduan variasi untuk selanjutnya, untuk pemasangan lampu daymaker untuk motor RG serta mengetahui kabel-kabel dari lampu daymaker dan untuk cara penyambungan menu jualder dan untuk selanjutnya proses pemisahan antara lampu dari AC ke DC-nya nanti sekalian kita bikinkan tutorialnya untuk langkah pertama, untuk pemasangan duduan lampunya untuk pemasangannya kita bongkar untuk segitiga atasnya untuk pembongkarannya menggunakan kunci 12 dan untuk yang belakang menggunakan kunci 17 selamat menikmati untuk pemasangan pangkongnya lebih baik dirakit dulu sebelum dipasang kita pasang untuk lingkaran untuk pasoknya selamat menikmati oke teman-teman, ini karena terlalu longgar padahal baut sudah kencang ini harus kita bikinkan plat untuk mengganjal di dalam duduan lampunya biar duduan lampu tidak lopok waktu dikencangkan kita bikinkan ganjal dari plat bisa dibikinkan dari kaleng bekas tempat roti juga bisa atau bekas-bekas makanan tapi yang penting yang tipis tapi yang penting yang tipis untuk pemasangannya kita masukkan di dalam sini selamat menikmati selamat menikmati oke untuk segitik keatasnya Kita pasang kembali. Oke untuk selanjutnya kita pasang bentuk bakro lampu day maker nya. Untuk karet perekam nya jangan sampai lupa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Untuk duduan lampu dan bakro belakang sudah terpasang. Untuk selanjutnya kita cek jalur-jalur untuk kabelnya. Kita cek dulu untuk lampu day maker nya. Warna-warna kabel nya nanti dapat ketemunya sama kabel apa dengan holdernya. Sebelum kita pasang kita kenali dulu untuk kabel-kabel lampu nya. Kita tes pakai aki. Untuk lampu variasi biasanya ground atau masa itu untuk kabel warna hitam. Kita kasih sambungan dari aki negatif. Oke untuk pengecekan. Oke untuk pengecekan kita cek untuk kabel warna merah. Kita kasih arus positif. Untuk kabel warna merah ini menuju lampu bagian tengah. Untuk selanjutnya kabel warna birunya. Kita tes. Untuk kabel warna biru untuk semua lampu hidup. Jadi ini untuk kabel warna merah. Ini untuk lampu jarak dekat. Dan yang biru untuk lampu jarak jauh. Oke lanjut ke tiga lampu di luar soket. Kita cek dulu untuk warna putih. Untuk kabel warna putih. Ini lampu senja. Untuk kabel warna kuning kita cek keduanya. Dua kabel warna kuning. Untuk kabel kuning. Ini untuk keriting kanan dan kiri. Lebih jelasnya ini sudah saya bikinkan catatan. Ini untuk kabel dari lampu. Untuk kabel hitamnya. Ini ground atau masa. Untuk kabel warna merah. Ini untuk lampu jarak dekat. Untuk kabel warna birunya. Lampu jarak jauh. Untuk kabel warna putih. Lampu senja. Dan dua kabel kuning. Untuk kabel redeng. Nanti kita bikin. Pertemuan antara kabel-kabel dengan kabel di holder nya. Nanti hitam ketemu apa. Merah ketemu apa. Dan seterusnya. Oke untuk selanjutnya. Kita pemasangan di. Baduk lampu nya. Serta. Kita rangkai untuk kabel-kabel nya. Oke teman-teman. Untuk. Kabel nya sudah saya rangkai. Untuk selanjutnya kita pelajari. Untuk kabel-kabel nya. Pertemuan kabel antara. Holder dan. Lampu die maker nya. Oke untuk. Yang pertama. Untuk kabel hitam. Ini. Kabel hitam dari. Lampu. Ketemu sama kabel hitam dari holder. Karena untuk motor jamaah. Ground. Memang. Kabel hitam. Jadi hitam ketemu hitam. Untuk selanjutnya. Warna merah dari. Lampu. Ketemu warna hijau. Dari holder. Ini untuk. Lampu. Jarak dekat. Warna hijau. Dari holder. Untuk selanjutnya. Warna biru dari. Lampu. Warna biru dari lampu. Ketemu warna kuning dari holder. Untuk jarak jauh. Untuk selanjutnya. Dua. Warna kuning. Dua warna kuning. Ini untuk. Lampu reteng. Untuk. Reteng kanan nya. Ini warnanya hijau tua. Ini untuk reteng kanan. Dan. Untuk reteng kiri. Warnanya coklat tua. Dua. Untuk. Untuk menentukan. Lampu reteng. Di lampu. Di lampunya. Karena. Ini tidak ada perbedaannya. Nanti bisa. Dicoba. Dibulak balik. Untuk warna putih. Ini untuk. Lampu senja. Ini nanti akan saya bikinkan. Coklat sendiri. Karena. Sebenarnya dapat. Warna biru. Tapi karena. Ini. Lampu senja. Pada saat. Lampu dihidupkan. Jauh dekat. Ikut. Hidup. Jadi. Ini akan saya pisah saja. Jadi. Bisa. Dimatikan. Untuk. Merubah. Arus. AC ke DC nya. Kita. Cari. Untuk kabel coklat. Dari kontak. Kita. Gabung. Juga. Warna coklat. Kabel coklat. Dari holder. Karena. Untuk. Warna coklat itu. Untuk. Jalur arus. Untuk motor Yamaha. Jadi. Caranya sangat mudah. Tinggal. Gabung saja. Untuk warna coklat. Coklat dari holder. Ke warna coklat. Dari. Keluaran kontak. Oke. Untuk selanjutnya. Kita coba. Untuk lampunya. Sewing. Wap. 言. Mas. plea. "? Puh. 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 Oke, kita coba untuk kita hidupkan untuk lampu depannya, untuk jarak jauh, untuk lampu tim, Oke, kita coba untuk selanjutnya, berat yang kanan, untuk berat yang kiri, Jadi untuk kabel-kabelnya, untuk kabel lampu, untuk kabel loader, untuk kabel hitam, ketemu hitam, Untuk ground, kabel merah, ketemu kabel hijau, untuk lampu dekat, untuk kabel biru, ketemu kabel kuning, untuk lampu jauh, Untuk kabel putihnya, nanti kita bikinkan untuk saklarnya sendiri, karena ini untuk lampu senjanya, Untuk dua kabel kuning, hijau tua untuk kereteng kanan, dan untuk coklat tua, untuk kereteng kirinya, Oke, untuk penjelasannya, dari kabel lampu ke bouldernya, Demikian tadi, cara pemasangan lampu die maker, dan pemasangan dua-duanya, Serta merangkai untuk kabel-kabelnya, untuk jalur boulder ke lampunya, Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman, Bila ada pertanyaan, akan saya jawab semampu saya, Sekian dulu dari saya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,